Nampak Rio Harianto keluar dari Formula One, dia itu pay driver, konsepnya mirip pay to play. Bayar dulu, baru boleh balapan. Nah, waktu itu dia baru bayar buat setengah season. Mano Racing terus kirim surat ke pemerintah Indonesia buat bayar tambahan 7,7 juta. Cuman, waktu itu Pertamina belum ada duit untuk keluarin sebesar itu. Alhasil, Rio diganti sama Okon dan turun jadi tas driver di sisa musim 2016. Tapi, kita tetap bangga punya pembalap Indonesia di Formula One.